Intro Setelah ditahannya tiga anggota DPRD Tapanuli Tengah terkait dugaan kasus korupsi biaya perjalanan dinas, penyidik tipiker Polda, Sumatera Utara melakukan penggeledahan di kantor DPRD Tapanuli Tengah. Tim penyidik tipiker Polda, Sumatera Utara tiba di gedung DPRD Tapanuli Tengah terlihat memasuki ruangan wakil ketua DPRD Dharma Bakti Marbun. Petugas yang mengenakan baju kuning bertuliskan tipiker Polda, Sumatera Utara ini kemudian berpencar memasuki sejumlah ruangan. Tampak di depan ruangan sejumlah petugas kepolisian mengenakan rompi anti peluru. Selain memeriksa ruangan kerja Dharma Bakti Marbun, petugas juga menggeledah ruangan wakil ketua DPRD Awaludin Rau. Sebagian petugas juga memasuki ruangan fraksi Golkar, fraksi Hanura, fraksi Demokrat, dan beberapa ruangan lainnya. Pada penggeledahan tersebut, terlihat wakil Polres Tapanuli Tengah, Kompol Kamdani, dan turut setelah mendampingi kaset reskrim Polres Tapanuli Tengah, AKP Dodi Nainggolan. Sementara, Bupati Tapanuli Tengah, Bahtiar Ahmad Sibarani, mengatakan ini hak dari pihak kepolisian yang harus dihormati dan diapresiasi. Menurut Bahtiar, tugas pimpinan ini tentunya ketua, wakil ketua yang membuat surat perintah tugas bukan SPPD. Kalau SPPD, masing-masing anggota Dewan tinggal mengambil uangnya. Jadi, ada kekaldiruan seolah-olah ketua Dewan yang harus bertanggung jawab. Kaset reskrim Polres Tapanuli Tengah, Dodi Nainggolan, juga menerangkan diduga dua tersangka akan menyusul. Jika dalam beberapa hari ini mereka tidak datang, mereka akan dianggap DPO. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Tim Liputan Terbrata TV, Salam Terbrata. Sampai jumpa di video selanjutnya.